Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Youtubenya AA Karim Dan kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya bermain game bus simulator Indonesia di PC ataupun di laptop Nah, ingin tau bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like videonya dan share kalau bermanfaat Oke, dan selamat menyaksikan Nah, seperti yang sudah kalian lihat disini ya Disini udah ada ini nih, nah ini ada game ya Ini game bus simulator Indonesia atau busid ya Kalian tentunya sudah paham dan ini gue udah menggunakan mode ya Ini mode busnya itu, apa namanya? S-View ya Nah, kok gue bisa pakai mode? Nah, nanti tutorial bagaimana caranya memasukkan atau menggunakan mode bus ataupun mode apalah di game bus simulator Indonesia Tapi menggunakan emulator, nanti di next video ya Dan kali ini bagaimana cara pemasangannya Pemasangannya gampang banget ya Untuk bermain game bus simulator Indonesia atau busid di PC ataupun laptop Kalian menggunakan emulator ya Dan tentunya banyak sekali emulator-emulator seperti ada game loop ya Kemudian ada nox player dan juga ada bluestack Dan kali ini gue akan menggunakan emulator bluestack ya Kenapa kok gue pilih bluestack? Karena bluestack ini sangat komplit sekali ya Jadi komplit banget pilihannya, banyak sekali pilihannya Dan juga satu Dia tuh gak perlu menggunakan koneksi internet Untuk kita bermain game busid ya Beda sekali dengan seperti nox player ataupun game loop Kalau di game loop ini gak bisa bermain busid ya Ini cuma buat game kayak RPG kemudian MOBA juga ya Ini gue udah pernah, gue nyari searching di game loop juga Ternyata gak ada Nah gue coba kemarin di nox Nox ada cuma ya itu harus pakai koneksi internet Jadi harus pakai koneksi internet Gue gak tau kenapa Nah tapi di bluestack ini ternyata bisa tanpa menggunakan koneksi internet Nah caranya gampang banget ya Kalian searching aja di google atau klik link yang udah gue sediakan di deskripsi Di situ link downloadnya Nah kalau kalian sudah download ya Sudah download apk nya apk atau apa ya disebutnya itu XC mungkin ya Nah seperti ini Ini udah ada installernya Installer untuk bluestacknya Nah ini kalian install seperti biasa Dan nanti akan muncul seperti ini Nah seperti ini ya Di bluestacknya ini Kita close aja dulu ya Jadi dulu Nah ini akan muncul seperti ini Ada dua file seperti ini ya Nah ini untuk multi-instant e-manager Gue juga gak tau Gak terlalu paham untuk buat apa Kita taruh disini aja ya Kita pisahin Nah nanti kalau kalian sudah ada seperti ini Kalian buka saja Nanti akan muncul seperti ini Ya tapi untuk game-game ini Nanti gak akan muncul Paling cuma yang ada itu Ada google play sama sistem hpps Ya Nah bagaimana caranya menggunakan Atau menginstall game busitnya ya Game bus simulator Indonesia seperti ini Nah ini kan udah ada nih di desktop gue nih Ada game busit Nah kalian cari di playstore ya Kalian cari di playstore nya Nah disini di playstore Jadi anggap saja kalian ini baru beli hp ya Kalian menggunakan hp tapi di dalam pc Seperti itu Nah ini kalian cari di google play Dan kalian searching disini busit Busit Tapi Apa ya Ini kan gue gak pake koneksi internet Something wrong Karena gak ada koneksi internet Tapi Kalau pake blue stack ini Kita bisa bermain ini Nah kalian kalau udah Apa ya Anggap saja Kalian sudah menginstall game busitnya Kita buka Kita seperti biasa Nah ada muncul Nah leo Dan nanti Paling Apa ya Nanti untuk akunnya juga Langsung yang baru ya Jadi Tanpa akun-akun tambahan yang lain Jadi Kalian belum mengaitkan Akun bus simulator yang ada di Blue stack ini Sama Di hp kalian Ini juga gue baru lagi nih Ini masih 125 Biasa kalau di game busit kan 125 ribu Itu untuk Uang pertamanya ya Ini udah ada di Cuma Kalau Karir mode Karir mode kan Offline mode Bener kan Untuk ke garasi juga gak bisa Karena harus menggunakan koneksi internet Sama juga seperti yang di hp Untuk di mod Nah ini Gue baru pakai yang Truk max sama yang S view ya Gue lupa lagi ya S view dari Siapa ya Untuk apa namanya Modenya Juga sempet gue Ini sih Kalian boleh Searching-searching ya Di Playlist Playlist Game busit ya Ada di Channelnya Akarin Jadi ini Kita coba main ya Nah dan Ini Gue juga udah Menggunakan OBB ya Ini gue Menggunakan OBB Dan juga Lendang JB3 ya Jadi Gue OBB nya Gue Masukin ke BlueStack ini Jadi Alhamdulillah Bisa Nah kemudian Untuk kontrolnya Untuk Untuk kontrolnya Full Semuanya Menggunakan Keyboard Keyboard Sama mouse Nah ini Mouse nya Seperti ini Ini kelihatan Mungkin nanti Di sini Nah ini Tentu Kok pasti Ini Nah Kalau dulu Menggunakan Panda Atau apa Lagi Gue Nah Nah ini Ada L Kemudian F Dan ada Yang lain Juga Nah untuk Beloknya Bisa A D Nah untuk Lampu Sen Lampu Sen Gue Pake Arah Untuk Lakson Gue Pencet Kursor Bawa Untuk Laksong Satu Pake Nomor Satu Dua Dan Tiga Untuk Lampu Kita coba L Seperti Itu Jadi Gampang Banget Jadi Untuk Bluestack Ini Menurut gue Recommended Banget Buat Kalian Karena Dia tuh Bisa Bermain Game Bus Simulator Indonesia Atau Busy Tanpa Menggunakan Koneksi Internet Sama Aja Kalian Menggunakan HP Biasa Jadi Kalian Mungkin Tanpa Iklan Ya Ingin Busy Tanpa Iklan Kalian Pasti Matikan Koneksi Internet Nah Bang Kok Ini Mungkin Ada Apa Namanya Pertanyaan Ya Bang Kok Itu Pake Mod Gue Nggak Bisa Masukin Apa Namanya Bisa Masukin Mod Kedalam Bluestack Kedalam Emulator Caranya Gimana Nah Untuk Cara Menggunakan Mod Nanti Gue Bikin Videonya Juga Ya Oke Seperti Itu Dan Oke Itu Saja Mungkin Dari Gue Di Video Kali Ini Semoga Videonya Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Like Videonya Subscribe Juga Dan Share Buat Teman Teman Kalian Yang Barangkali Teman Teman Kalian Juga Membutuhkannya Dan Semoga Videonya Bermanfaat Terkata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa